Biasanya kami cuma chat-chatan di HP guys Ini langsung ketemu kakaknya Kakak ini rasanya ketemu cinta guys Nah ini namanya, kesaryanya, namanya surau Itu surau bukan? Surau itu, dapet surau Di tempatku, strawberry guys Di tempat kalian apa namanya guys Halo guys, welcome to my channel Lasrinda Basri Jadi hari ini kita mau jemput seseorang spesial Dan bersama akak-akak Malaysia Ada Kak Hiromi, ada Kak Momo Jadi kita bakal nge-prank guys Kan kita bilang tidak bakal menjemput ini ya Ada orang spesial guys, nanti kalian penasaran Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys ya Ini jam 10.17 ya Karena kita nanti subuh mau jalan guys Makanya kalian ikutin terus vlog aku guys Sama kakak-kakak Malaysia Jom kita pergi jemput guys Gimana ekspresinya Kalau kalian penasaran, ikutin terus makanya Sudah masuk ke iProd Keliar 2 Ini iProdnya baru ya guys ya Ih sumpah aku pertama kali loh masuk ke sini Nanti guys, bagus banget Jadi ini bukannya dari tahun berapa kak? Keliar 2 kak? Belumlah Lupa Lupa ya Sorry guys Lu masalah tanyakan aja sama pegawainya ya Ini udah tutup ya Banyak udah tutup guys Ini kita bakal kagetin ya Gimana kira-kira spesinya guys Gak tau juga guys Akanya kita Apakah nanti bakal menangis kah? Atau ketawa-ketawa Kita juga gak tau ya Kayak ya Guys Ini pertama kalinya juga nih kita ketemu ya Kalau kakak sudah 2 kali ya ketemu ya Sama orang spesial ini Ya Ini kali kedua Ini kali kedua Ini kali pertama saya guys Nah guys kalau bunyinya Biasanya kami cuma chat-chatan di HP guys Ini langsung ketemu kakaknya Apakah ini rasanya ketemu cinta Wiss Kita juga ikut Ini guys kita masih Tunduk-tunduk ya guys ya Takut ketahuan Karena dia Kakaknya tuh gak tau Kalau Astri juga ikut Jemput Tadi Ini dikasih tau guys Mau ikut gak Kayak gitu kan Ya kita harus ikut juga kan Wah guys Aku ini kerakkan ntar sih ya Takut ini guys Takut Gak terketang Momentnya Nah ya Nih guys Oh my god Bandaranya bagus banget tuh Ketibaan dalam negeri Wow Terus aja ya Apakah Kakaknya tunggu di luar Tidak tau juga guys Mana ya Air Asia nih guys Disini Balai ketibaan Antarbangsa Antarbangsa Berarti Antara negara Orang kita tunggu-tunggu nih Lama banget guys ya Ini belum keluar Kita sudah Asalnya udah ke Break Gak guys ya Sempat break Kalau balik lagi Belum datang juga Ya mungkin Nge-prank juga nih kakak nih Nih kakak-kakak Malaysia udah nungguin guys Sabar ya Sabar kak Sabar kak Jadi kita Ini guys ya Ada ke depan guys Jadi kita Balik aja guys Aku tak mau A few moments later Oh itu suaranya Suaranya Tadi ini idenya kak Tadi dimakan Kak, idenya Kak Momo ini ya kan kak? Kakak kita ini deh kan? Aduh, saturnya sampe anu loh Wuuuh, akhirnya tau kan kak Kak senem banget loh kak Apa perasaannya kak, dari sini kesana kan? Gat aku Aku lagi sakit kan? Katanya gak ada akhir kan? Tahan kak, kak ngeresan lagi tua Ini, ini kak yang bikin ide kak Kakak, wiiiih Akhirnya kak Kita hiburan 3 hari guys Finally, 3 hari guys Kita bersama kak Aspiji, kak Momo, sama kak Hiromi guys With up Sari juga Senang banget guys Aman kak kak? Wih, keren keren Laku mana kakak, ini gak ada lama betul Ada guys Agak ada plan dorong juga nih Ide tadi kak, tadi sebenernya gak direncanakan ini kak Tiba-tiba aja Keren keren, berhasil kita guys Wih, paget loh orang Saphom tadi tuh Aku pun kaget banget Ini guys, kita sampai dimana kak? Hai renar apa res area ya kalau di Indonesia guys nah kayak gini guys bentukannya guys kita masuk dulu guys disini kita bakal menuju ke bahasa Inggris atau merah-merah lagi seriawan ages nah sakit lagi seriawan gede banget jadi kita kalau menuju ke sama rekon eh apa kameran kameran kayak siah selarekan di Indonesia kalau disini kameran aku juga ngete tuh kameran apaan guys Oh jadi kalau dia nama saran ikutin kita terus segera salah kakakakal ales ya ya enggak siap kali namanya dasarnya namanya Surau itu sudah bukan surau itu pesawat oh sorry guys sama salat masjid eh langgar-langgar ya ini kita menuju nah ini ada banyak jejanan guys BDW kita pakai baju hitam-hitam ya udah janjian guys tadi malam jadi kayak gini dia guys rotinya kalau mau sarapan rotinya datang nih apa isinya guys kayaknya roti aja deh terus ini esnya ya teman-temannya enak nih guys kita lanjut lagi mau mau cobain eh coba cobaan sih sarapan guys jadi kita bakal cobain si rotinya nih ya guys guys kita coba bestrayin saya sering cobain pak kakaknya juga ini pertama kali semua kakak cobain rotinya sudah sering-sering Oh sering sudah nih kita coba roti ya guys ya Nah guys kita bakal coba nyobain roti pak kakaknya ini ya guys ya rotinya jumbo ya guys Oh kalau misalnya lawan jadi sisa ngombo guys Oh rotinya ada selainya guys seri kaya nih kita coba ya katanya rotinya enak enak ya enak guys roti-rotinya ikutin terus kita ya vlog kita hari ini guys guys dadah a few moments later ternyata di Malaysia itu kita ngisi bensin sendiri nih guys dikasih tutorial gesok baru tahu loh soalnya di Indonesia diisikan guys nah kak abis itu Kak Oh gini ya karena putar dulu nah gini guys tutorialnya guys nah oh iya ya terkes sendiri bayarnya gimana kayak mana Kak oh keren ages tuh eh kayaknya boleh deket-deket deh nah ini guys pengisiannya nah nanti bayarnya disini guys tuh karena disini minyak murah Kak berapa seliter Kak 2 ringgit dimasih Oh ini kayak selimutannya guys ya Allah kenapa di Indonesia itu tidak semurah disini guys kalau di Indonesia apalagi di Kalimantan khususnya ya ngantrinya setengah mati mahal juga guys kalau disini murah 2 ringgit aja guys 2 ringgit itu sekitar seliternya 6.000 ya Wow jari belangkut tapi jari bulis murah banget ini sudah 23 apa nih 23 liter nih 23 liter ya guys ya nah tuh 24 liter 50 ringgit jadi kita nih sudah ada di gunung tapi belum dipencahnya guys jadi disini juga dingin mantap banget keren 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 Oh ini mau nambah lagi mau nambah lagi guys nah motornya juga disini tuh motornya gini guys keren banget jadi buat kalian selalu ikutin vlog aku ya jangan lupa subscribe dan komen dan follow sosial media aku disini ini guys sekarang aku sudah ada di WC Malaysia aku tuh bingung di WC Malaysia tuh bingung banget gini guys ini kayak mana cara masuk kayaknya ya sumpah ini aku pencing kayaknya enggak eh kamu tahu kecaranya kamu tahu caranya gimana anjir wuuh maaf ya guys aku enggak tahu terlalu kencing dulu dadah guys kita sekarang sama kakak Malaysia di mana nih Kak lavender garden jadi disini tempat stroberi ya Kak eh guys stroberi ya beri lavender apa bunga tuh bunga tulip nah pokoknya ada bunga ya di dalamnya ya guys ya daripada penasaran kita bakal masuk hanya stroberi nah jangan lupa kita beli tiket ya di sini guys cameron lavender air di jauh perjalanannya ya tuh di dalamnya tuh kurang lebih kayak gini guys nih oh bagus ya sini ini ada harganya dewasa 20rm 20rm berarti kita ada berapa nih Kak lima Oh rohnya paham om ini abang-abang satu-satunya 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 ini guys ini ya hubungannya kan lavender bukan oh bukan gak sekalian lopender tapi ikan angin ini yang obat nyamuk itu gimana sih yang bisa iklan iklan lavender ini tuh nggak sih kok Oh jenis namanya guys mona lavender bagus ya ini deskrom lavender ini apa nih Kak kayak di Korea ya kayak di korea kayak di korea nih guys bagus ya keren di samping Oh di sini ada boneka-boneka tuh guys bagus banget ini baru ditanam bunga lavender sama kayak yang di sana sampai di sana jadi bagus ya di sini ya jadi lavender garden ini udah di tempat paling atas ya nih kalau lihat gunung di atas tuh beginilah ceritanya kita lagi cari spot yang bagus untuk foto-foto guys karena di sini sejuk ya kayak dingin kan iya kan dekaga harapan ya 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 ini guys kita nguntik sendiri Kak ya ya peti sendiri guys toberinya guys selanjutnya oke seletik jadi karena seletik selep artinya selep artinya sendiri pikir artinya ambil kayaknya nih jadi tanggalnya tuh kayak gini guys teman-teman Aduh Aduh ya Allah Aduh naik gunung terus capek banget ya Bismillah ya kayak kita ngambil stroberi stroberi apa Kak kan ini ini kayak banyak nih merah nih Kak nih nih caranya tuh gini guys kamu tahu lah caranya kayak gitu lah subili ya ini subili ada pori-porinya guys nah ini subili bukan ceri kalau cerine ada pori-porinya kita masukkan 16 sini nih jadi 200 gram itu berapa ringgit kita cek ya ya ini juga pertama kalinya kita muti apa sih memotong this is my other ego mana-mana sih nih ditempat kau strawberry tiga setempat kalian apa namanya gilis-gilis tiga sudah ya guys ini kembali lagi sebelahnya nih ini besar-besar besar 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 bagus potongnya tuh di tangkainya nih nah udah berapa udah dapet empat coba aku punya kebun ini ya guys aku ambil semua kita jom kita luka kita mau nyantap stroberinya Malaysia seperti apa jadi buat kalian ikutin vlog aku ya guys kita cobain stroberi ini kita timbang dulu let's go holders Kasmini lagi memotongnya memotong Say nei Bismillahirrahmanirrahim yee dapat nih guys Kak Hiromi sama Kak Momo ambil stubili nih Jadi Subili di sini tuh banyak banget ya mulai dari sana sampai ke sana jadi nanti 200-gram itu sekitar 15 stroberi jadi harganya RM12 ya RM12 itu berarti sekitar uang Indonesia itu Rp40.000 Rp40.000 kira-kira aja ya guys nanti diteraku ada di sini Kak Iqbal ya kalangnya ya guys tuh ya jadi setiap masuk di sini boleh dua orang-dua orang guys tuh kan lengkap di sini guys jadi ini buat teman-teman kita lihat berapa timbangan stroberi yang kita petik hari ini kita beli matanya meti guys jadi datang juga capek guys jadi kita bakal nyobain subili yang kita petik tadi jadi please you garden in Andros Naskan shawifiana cash 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 uang cash Inggris nah ini timbang kita kita ditimbang les 200gram 2000 singgit guys singgit-singgit belum gak menurut berapa kurang lagi satu biji lagi yang orang berapa satu biji pada mil review moments later cobalah Kak kita terakhir langsung gak bertiga eh Kak Kak Malaysia mau cobain gas tobili ambil dalam mana kamu mau udah payah wangi Kak oh my god kita coba guys apakah kita lihat spresi wajahnya apakah kecut sekecut cintaku kepadanya eh kecut dari espresi kak enggak enggak ya asalnya itu mungkin orang sudah makan enggak coba kau aku mau coba tak kita selesai guys kita sudah selesai di lavender garden jadi kita bakal bakal pergi ke rute selanjutnya tapi ini beda video lagi supaya teman-teman enak melihatnya nah disini banyak makanan gitu guys tuh permen-permen strawberry tuh aksesoris tuh kan murah-murah nih guys semua kebanyakan aksesoris sih jadi sederetan ini semuanya penjual makanan souvenir kayak gitu guys pokoknya buat kalian jangan lupa subscribe like dan komen 10 ringgi ya saya jangan lupa subscribe like dan komen dan ikutin vlog aku bersama kakak-kakak Malaysia bye-bye